Aksi seorang pemotor yang melepaskan tembakan airsoft gun viral di media sosial. Polisi telah mengamankan pelaku yang membuat geger di jalan alternatif jalur puncak Bogor tersebut. Aksi koboi seorang pemotor di tengah kemacetan di jalur alternatif puncak Gunung Gelis Bogor minggu kemarin viral di media sosial. Dalam video pelaku terlihat adu mulut dengan pengendara lain. Diduga karena saling serobot jalur. Pelaku tiba-tiba mengeluarkan pistol airsoft gun dan menembakannya ke udara. Pelaku bahkan sempat mengaku-ngaku sebagai anggota koramil keramat jati Jakarta Timur. Namun setelah polisi menangkapnya, pelaku tak bisa menunjukkan identitas sebagai prajurit TNI. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku hanya seorang karyawan swasta. Terkait dengan airsoft gun yang dilakukan oleh inisial ID, yaitu dengan cara menembakkan ke atas airsoft gun. Nah diduga pelaku ini melakukan hal tersebut karena adanya keributan di depan, yaitu adanya bis yang sedang partir, dengan tujuan agar cepat lancar jalan tersebut. Karena emosi ya, karena macet panjang mungkin. Jadi kita udah periksa terkait dengan saksi-saksi yang dilokasi, kemudian untuk terlapor ini, yang ID ini masih dalam penanganan di posep bahan madang. Sementara itu pelaku menyatakan telah minta maaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dan dia menyadari kesalahannya. Saya atas nama Irfan Bermawan, dengan ini ingin menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar anggota 234 SC Kota Bekasi, dan juga kantoran media, bahwasannya atas kesalahan saya yang saya lakukan di jalan ke arah Bukit Pulangi, dengan saya, dengan sadar diri, menembakkan senjata tipis airsoft gun ke atas di keramaian keluarga. Saya mengakui perbuatan saya itu salah. Dengan ini saya mohon maaf juga kepada anggota TNI semuanya. Saya sudah mengaku anggota kores dan peta koramil keramat jati. Kasus ini dilaporkan diselesaikan secara damai di kantor posek babakan madang. Pelaku dan korban sepakat saling memaafkan dan tidak menuntut di kemudian hari. Dari Kebupaten Bogor, Cahyat Supriyatna melaporkan.